Intro Kebocoran data perilaku menyimpang self-harm yang dilakukan pelajar SMPN 1 Ngari Boyo bermula diduga ada salah satu pihak yang menceritakan hal yang sedang terjadi kepada Kepala Kantor PPK BPP dan PA Polres Magetan. Diketahui dari Dinas Kesehatan Setempat, jumlah pelajar yang melakukan tindakan self-harm berjumlah 76 pelajar positif. Dijelaskan Furiana, Kepala Kantor Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan saat ini pihaknya bersama dengan kantor Dikpora, Unit PPA Polres Magetan. Kemenat, pihak sekolah melakukan screening, counseling, healing trauma ke pelajar berperilaku self-harm guna proses pemulihan. Yang lebih lanjut setelah kita temukan kemarin kita melakukan pendampingan pada anak-anak pada anak-anak dengan pemulihan psikologi anak intinya adalah anak-anak tetap harus belajar untuk permasalahan ini harus dilakukan koordinasi bersama. tindakan lanjutnya adalah langkah-langkahnya kita kerjasama dengan berbagai institusi agar ini tidak terjadi lagi di sekolah yang lain. Insya Allah kita akan counseling bersama jadi harapan kita nanti anak-anak itu akan kita counseling bersama permasalahannya apa, apakah ada permasalahan keluarga ataukah hanya mengikuti tren saja sehingga penanganannya akan lebih mudah dengan adanya pemilahan dari permasalahan dari masing-masing anak itu. Perlu adanya penanganan bersama jangka antara mungkin dari dinas pendidikan dari lingkup pendidikannya bagaimana dari kesehatan bagaimana ataukah nanti perlu kalau memang diperlukan nanti ada dari rumah sakit itu ada kejiwaannya anak-anak bagaimana itu harus kita cek dulu satu persatu dari permasalahan yang ada. Dalam kasus ini untuk peran orang tua sebenarnya penting apa tidak? Penting sekali. Insya Allah untuk orang tua dari pihak sekolah sudah diketemukan sudah dikasih arahan dan mudah-mudahan dengan arahan itu orang tua lebih bisa menata anaknya, putra-puterinya lebih bisa pendampingan di dalam keluarganya bisa menjadi lebih ditingkatkan kembali. Karena apapun yang jelas harapan dari kita semua adalah semua adalah bermula dari komunikasi di dalam keluarga. Perilaku safe harm tersebut dilakukan mayoritas para pelajar diduga karena faktor internal keluarga dan asmara. Dari Magetan Tim Liputan Garda TV Berbadi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya